Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Abdul Halil Rahman Saya berasal dari Desa Rompong Kecepatan Perigasela Kabupaten Lombok Timur Saya merupakan alumni dari program studi Teknik Informatika Angkatan 2015 Fakultas Teknik Universitas Mataram Sekarang saya sedang melanjutkan Studi Master saya di Universiti Teknikan Malaysia Melaka Mengambil jurusan Computer Security Science Dan sekarang sedang melakukan riset Di bidang Digital Forensics Melalui program Biasiswa ITP Sebelumnya Saya mengucapkan Selamat kepada adik-adik yang diterima Di program studi Teknik Informatika ini Dan selamat bergabung Di keluarga besar program studi Teknik Informatika Universitas Mataram Berbicara tentang tips and trik Kuliah di BSTI Sebenarnya hal tersebut Tidak jauh berbeda dari kuliah Di jurusan lain Karena kuncinya ada pada diri kita sendiri Jika kita cukup sadar dengan tanggung jawab Sebagai mahasiswa Maka kita akan memberikan yang terbaik Terlepas dimanapun pendidikan itu ditempuh Sebagai contoh Jangan memberi Jangan hanya Berbicara tentang tips and trik kuliah di BSTI Sebenarnya hal tersebut tidak jauh berbeda dengan Dan kuliah di jurusan yang lain Karena kuncinya ada pada diri kita sendiri Jika kita cukup sadar dan tanggung jawab Sebagai mahasiswa Maka kita akan memberikan yang terbaik Terlepas dari dimanapun pendidikan itu akan ditempuh Sebagai contoh Jangan hanya menjadi mahasiswa kupu-kupu Yaitu kuliah pulang Tapi cobalah untuk memberi warna Dalam kehidupan Perkuliahan kita Dengan tidak hanya aktif di bidang akademik Melainkan juga aktif di bidang non-akademik Menjadi bagian dari organisasi misalnya Selain itu Jangan lewatkan setiap kesempatan yang ada Tentang tantang diri adik-adik Untuk mencoba hal-hal yang baru Seperti menghidupi lomba atau event Karena setiap orang memiliki kesempatan yang sama Jadi jangan pernah bersembunyi Di balik alasan Ah saya tidak pede Atau banyak yang lebih bisa dari faya Itu jangan dicoba Karena saya awalnya pun demikian dahulu Takut untuk mencoba Hingga akhirnya saya keluar dari zona nyaman Dan memberikan diri untuk mengikuti Atau mendatang sebuah event Yang akhirnya berhasil membuat saya Mengantarkan saya untuk menginjakan kaki Di negeri Cina Sebagai perwakilan dari Universitas Sumatera Poin penting yang saya ingin sampaikan disini adalah Jangan pernah takut untuk mencoba Karena kita akan tidak pernah tahu Apa yang akan menanti kita dimasukkan Kita tidak pernah tahu di mana rezeki kita Jadi pesan saya Nikmati proses yang ada Jadikan setiap struggle yang adik-adik alami Sebagai momen untuk mengamalkan diri Jangan menjadikan setiap permasalahan Yang kita hadapi itu sebagai beban Jangan Tanamkan dalam pikiran adik-adik itu Setiap permasalahan pasti akan terselesaikan Apapun itu Sesusah apapun itu Semua hanya masalah waktu Sekian dari saya Wabillahi Taufi Kudaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh